Selamat malam Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Aprilia Putri dan saya Latif Sregar. Ini akan menghadirkan informasi teraktual dalam iNewsroom. Tapi April berbeda dengan iNewsroom yang biasanya ada di sore hari. Dan malam ini kita akan memberitakan hal yang luar biasa, yaitu berkaitan dengan pemimpin alias CEO. Luar biasa sekali ya. Pernah bercintaan menjadi CEO Bang Latif? Pernah dong, pasti pengennya jadi CEO. Jadi top di sebuah perusahaan. Karena CEO itu perannya penting untuk memberikan kebijakan dan juga keputusan dalam mengelola perusahaan dengan baik dan benar. Dan tentunya saya juga sebagai perempuan ingin sekali jadi CEO. Boleh dong ya Bang? Boleh banget. Apalagi sekarang mau laki-laki, mau perempuan, tentu saja boleh menjadi pemimpin perusahaan. Karena seorang CEO memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang ditargetkan. Betul sekali. Dan seorang CEO juga bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh kegiatan agar berjalan dengan baik. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Latif Sregar, pamit. Dan saya Aprilia Putri, pamit. Tetap terapkan protokol kesehatan pemirsa. Dan sampai jumpa. Keren juga ya. Itu kalau di iNewsroom. Kita nggak pamit sekarang. Nanti mungkin kita suatu saat di iNewsroom kita... Udah cocok ya. Udah ada chemistry-nya kita berdua ya, baik. Nah, kita sekarang ini ada di iNewsmaker. Berarti waktunya untuk membajakan nominasi ya. Dan juga pemenangnya langsung ya. Kali ini kita akan membajakan Best CEO. Best CEO. Kita ketengah lagi itu ya. Oke. Untuk itu, dengan bangga kami akan mengumumkan pemenang kategori The Best CEO. Kita buka amplop terlebih dahulu. Pelan-pelan ya. Nah, ini dia. Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini ucapan terima kasih dari pemenang. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi dunia bisnis di tanah air. Hal ini membuat pemimpin perusahaan harus bekerja ekstra untuk menghadapi berbagai tantangan melalui strategi dan inovasi bisnis. Menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia TBK sejak tahun 2019, Sunarso, berperan penting dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas melalui digitalisasi layanan BRI. Sejalan dengan program transformasi yang tengah dijalankan, BRI berperan aktif dalam penyelamatan UMKM dan program pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Terima kasih kepada INews atas penghargaan INews Maker Award 2021 yang diberikan kepada saya untuk kategori The Best CEO. Penghargaan ini saya persembahkan kepada pekerja BRI, insan brilian di seluruh Indonesia, serta kepada seluruh nasabah BRI, terutama pelaku UMKM yang tengah berjuang untuk bangkit di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus memberikan kontribusi terbaik terhadap negeri ini. Karena saya sebagai CEO, tugas utama saya adalah meng-create dan mendeliver value. Untuk itu, saya dan BRI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik berupa penciptaan ekonomic value maupun social value kepada seluruh stick forward. Terima kasih.